Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas tentang pentingnya raga bagi jiwa dan sukma Tapi sebelum masuk ke dalam inti video, jangan lupa buat kalian semua buat selalu subscribe, like dan tekan tombol notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini Dan bantulah channel ini supaya bisa maju dan berkembang yang pada akhirnya buat kalian semua Karena kalian akan mendapatkan informasi, pemahaman, pengetahuan dan ilmu gratis dari saya Saya ingin membahas tentang pentingnya raga bagi jiwa dan sukma Raga adalah suatu wadah Bagi jiwa dan sukma Dan jiwa adalah sukma terkuat yang memimpin sukma-sukma yang lain Sedangkan sukma adalah wujud halus dari raga itu sendiri Maka dari itu, di dalam ilmu Jawa terkenal dengan kata sedulur papat lima pancer Atau sedulur empat lima pancer Suatu wujud pribadi yang terbentuk di empat penjuru arah Dan mereka berempat adalah sukma dari raga itu sendiri Dan di antara mereka berempat ada salah satu yang paling kuat Dan yang paling kuat itulah yang disebut dengan jiwa Dan raga ini memiliki tatanan yang sangat penting bagi pertemuan antara sukma dan jiwa Karena tanpa adanya raga, sukma-sukma dan jiwa tidak akan bisa bertemu Antara sukma-sukma dan jiwa tidak akan bisa saling mengenal satu sama lain tanpa adanya raga Karena mereka bisa bertemu dan mengenal satu sama lain karena mereka menyatu dan berada di dalam raga Tanpa adanya raga, mereka semua terpisah dan tidak bisa mengenal satu sama lain Karena setiap mereka memiliki tempat masing-masing Ibaratnya dompet, raga, raga ini adalah dompet Jiwa dan sukma-sukma itu adalah uangnya Ibaratnya jiwa itu uang seratus ribu yang paling kuat, paling tinggi Sukma-sukma itu uang yang dibawah seratus ribu Ada yang dua puluh ribu, ada yang sepuluh ribu, ada yang lima puluh ribu Itu sukma-sukma yang lain dan yang terkota adalah jiwa Ibaratnya uang itu seratus ribu, yang paling besar Dan mereka semua bisa menyatu berkumpul karena masuk ke dalam dompet Tanpa adanya dompet, mereka semua terpisah Tanpa adanya wadah, mereka semua terpisah Mereka bisa bersatu dan menyatu itu karena adanya wadah Tanpa wadah, mereka semua terpisah Dan raga ini sendiri merupakan wadah bagi ilmu-ilmu yang lain Wadah bagi segala ilmu yang dipelajarinya Tanpa adanya raga ini, ilmu-ilmu itu tidak akan memiliki wadah yang sempurna Karena raga merupakan pusat wadah bagi segalanya Maka dari itu, raga juga tidak akan sempurna tanpa adanya jiwa dan sukma Tetapi, bila mana jiwa kehilangan raga Jiwa itu akan menjadi jiwa yang hambar Jiwa yang sia-sia karena tidak memiliki wadah Ibaratnya mbakku, ibaratnya mbakku rokok Ibaratnya rokok lintingan Sukma dan jiwa itu adalah mbakkunya Sedangkan kertas lintingannya itu adalah raga Nah, ibaratnya seperti itu Mbakku-mbakku itu akan berantakan Akan berserakan tanpa adanya kertas lintingan Mbakku itu bisa tertutup sempurna Dengan adanya kertas lintingan Sama Energi jiwa dan energi sukma Mereka semua berhambaran Berhamburan Di alam Tanpa adanya raga Dan dengan raga Mereka semua, kekuatan-kekuatan mereka Bisa penuh seutuhnya Bisa full 100% Maka dari itu raga ini harus dijaga Karena raga ini memiliki tatangan penting Bagi jiwa dan sukma-sukma Raga ini sangatlah penting Bagi sedulur empat pancer Terima kasih telah menonton